Halo teman-teman, nah kali ini kita mereview minuman yang baru saya beli tadi Es Dawet atau es cendol ya Kita tahu es dawet ini menu minuman yang sangat menyegarkan ya Jadi kemasannya dalam bentuk seperti ini bisa semangkok atau dalam bentuk segelas ya Ini yang Anda bentukkan dalam bentuk plastik ya Disajikan itu dengan campuran pertama, kita tahu campurannya santan, gula merah, mungkin ada kadang-kadang tape, mutiara, agar-agar maupun janggelan ya Jadi disini beda-beda, kebetulan yang ini isinya yang sederhana saja, tidak ada tape, tidak ada mutiara, dan tidak ada agar-agar Nah minuman ini merupakan ciri khas menu khas banjar negara, makanya namanya Es Dawet Ayu Banjar Negara atau khas banjar negara Tapi ada juga yang khas pulau rejo dan hingga ada juga khasnya milik Solo Jadi disini tergantung dari masing-masing ya, cuma kebetulan yang saya beli ini adalah dari banjar negara Yang menjualnya ini adalah orang banjar negara Jadi Es Dawet Ayu Banjar Negara Jadi disini ideal sekali pada saat musim kemarau ya, panas-panas itu beli dan rasakan nikmatnya minuman ini Ini bagi kita yang kebetulan singgah di pinggir jalan, belilah untuk menikmati nikmatnya minuman ini seraya Menghilangkan haus pertama, yang kedua menikmati manfaatnya dari kandungan ini Dan yang ketiga pastinya menunda lafar Tapi terlihat apa namanya Selain itu juga ternyata Es Dawet ini mempunyai banyak manfaat ya Banyak manfaat bagi kesehatan Kandungan gisi es Dawet itu kalau kita lihat pertama ya Kandungannya dia pertama mengandung campuran ya Disini kita tahu yang warna hijau ini Itu tepung ya, tepung sagu atau tepung beras Jadi Dawetnya ini karakteristiknya Kayak biasa ya, kenyal, lembut, dan mengenyangkan Berarti manfaatnya tadi apa? Menunda rasa lapar Jadi es Dawet ini, persajiannya ini Kita lihat pertama per 100 gram ya Itu ternyata setelah dihitung oleh para ahli Kandungannya ini proteinnya 11,35 gram Sementara untuk lemaknya yaitu 13,9 gram Karbohidratnya 175 gram Sementara pospornya 220 miligram Dan kalsiumnya 160 miligram Jat besinya 2 miligram dan vitamin C nya 1,9 miligram Jadi lumayan ya, kaya akan Kandungan gisi Terpenuhi Karbohidrat, protein, lemak, dan Juga vitamin serta Elemen-elemen penting Mikro elemen Termasuk disini yang penting adalah untuk tubuh kita Yaitu Pospor, kalsium, dan besi Oke ya, kita hirup dulu ya Nah Biasanya Sebelum Kita memihirupnya ini Kita harus memogenkan dulu Atau kita goncang-goncang dulu Untuk gula merahnya merata Karena gula merahnya ini pekat ya Jadi Tidak mencampur merata Jadi kita harus Kocok dulu Sehingga Tadi yang warnanya putih Karena isinya santan Isi santan tadi Tercampur gula merah Kombinasi Santan gula merah itu adalah memberikan rasa yang sedap Apalagi teman-teman Mau lebih sedap lagi Tambahkan kental manis Wah Pasti lebih nikmat lagi ini Jadi kalau kental manis Ditambahkan akan lebih nikmat lagi Nah, dawet ini Ya, teman-teman Kita review Apa saja manfaatnya Jadi selain dia menyegarkan Sarmasi panas Dia memiliki banyak manfaat Rasa manis Buri Kemudian campuran santan ini memberi manfaat Nah Oke, kita review kali ini Tentang Manfaat dawet Bagi kesehatan Oke ya Nah, pertama Yang perlu kita lihat disini Dawet itu Es dawet itu membantu Pencernaan Jadi pencernaan kita Teman-teman akan terbantu Karena apa? Dibuat dari tepung sagu Sehingga memberi manfaat yang baik Untuk membantu pencernaan Jadi perut kembung Dan kurang nafsu makan Itu biar bisa diatasi dengan Es dawet Bahkan es dawet ini Mengandung serat yang baik Untuk proses penyerapan Jat gisi Di dalam Usus ya Nah, oke Nah, kemudian lagi Dari sini lagi Kita lihat Apa manfaatnya Yang kedua Bagi kesehatan Epek Mendinginkan tubuh Es dawet ini Diolah dari sagu Ternyata Kandungan karbohidratnya itu Membuat tubuh kita ini Lebih Lebih adem ya Lebih dingin ya Jadi disini Tidak hanya juga Mendingin ya Tapi juga Mengatasi gangguan Pada tubuh ya Ini terutama Pada Empeduh Oleh karena itu Pada saat kemarau Itu bisa mengatasi Dahaga Dan membuat perut Menjadi lebih nyaman Sehingga cenderung Tubuh kita Lebih nyaman Dan lebih Fresh Dan dingin ya Karena efek Dari sagunya Dan efek Dari Es Beserta santan Dan gula Kombinasi yang Sangat baik Kemudian Yang ketiga apa Meningkatkan Nilai Gizi Kita tahu Disini Kandungan proteinnya Yang Yang lumayan ya Tidak begitu tinggi Yang rendah Tapi memiliki Kandungan mineral Sumber vitamin Kombinasi ini Sangat baik Untuk Memberikan nilai Gizi Kita tahu Disini Badan lebih Segar Dan terasa Kenyang ya Dengan Meminum Es davet ini Kadar gulanya Yang cukup tinggi Itu memberi Energi pada tubuh Sementara Kadar Lemaknya Dari santan Tadi Itu juga Memberikan Efek Yang segar Juga Dan juga Sebagai sumber Cadangan Dan Asupan Lemak Nah Kemudian Lagi teman-teman Apa lagi Manfaatnya Yang keempat Yaitu Meningkatkan Energi Kita sudah bahas Tadi masalah energi Jadi es davet ini Terbukti Meningkatkan Energi tubuh Karena Es davet ini Memiliki Karbohidrat Yang didapat Dari Gula aren Gula aren Gula merah Gula merah Kita tahu Gula merah ini Luar biasa Lebih mantap Dan lebih bagus Manfaatnya Ketimbang Gula putih Gula merah Gula aren Ini Sangat baik Sekali Untuk Sumber Energi Nah Juga Di sini Baik Juga Untuk Orang Yang sakit Yang Masa Pemulihan Dengan Mengkonsumsi Dawet Itu Meningkatkan Energi Dan Meningkatkan Daya pulih Nah Lanjut lagi Teman-teman Selanjutnya Apa Manfaatnya Nomor Lima Yaitu Menjaga Kesehatan Tulang Kita tahu Tadi kita Di awal Bercerita Tentang Kalsium Jadi Dalam Es davet ini Kalsiumnya Cukup Tinggi Sehingga Teman-teman Mampu Menjaga Pertumbuhan Tulang Dan Meningkatkan Kesehatan Jadi Berperan Dalam Juga Kalsium Ini Asopan Kalsium Ini Beran Juga Untuk Mengenakan Rasa Dan kita tahu Kalsium Ini Bermanfaat Juga Dalam Hal Faktor Pembekuan Darah Dan Memberi Rasa Bugar Pada Tubuh Kemudian Selanjutnya Apa Yang Nomor Enam Yaitu Mengontrol Tekanan Darah Jadi Es davet Ini Mengandung Kalium Kalium Yang Cukup Sehingga Disini Kalium Penting Untuk Menjaga Kesehatan Jantung Jadi Mengontrol Tekanan Darah Agar Tidak Terlalu Tinggi Juga Tidak Terlalu Rendah Adanya Kalsium Memberikan Epek Menurunkan Tekanan Dengan Kandar Yang Cukup Sehingga Kalium Disini Sangat Baik Untuk Menjaga Pembuluh Darah Jadi Kalium Menurunkan Tekanan Sementara Natrium Menaikan Tekanan Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Adanya Kalium Dengan Kansentrasi Yang Cukup Ini Memberikan Epek Mengontrol Tekanan Darah Yang Baik Nah Selanjutnya Apalagi Kira-kira Teman-teman Nomor Tujuh Yaitu Meningkatkan Berat Badan Kita Tahu Es Dawit Ini Secara Umum Memberikan Rasa Kenyang Dan Nyaman Di Perut Dan Cepat Kenyang Sehingga Disini Meningkatkan Juga Napsu Makan Akibatnya Dengan Banyak Makan Maka Akan Mendapatkan Berat Badan Yang Ideal Jadi Napsu Makan Bertambah Bagi Teman-teman Juga Yang Berdiet Rendah Lemak Bisa Mengkonsumsi Ini Sehingga Baik Untuk Kesehatan Jadi Akan Didapatkan Tubuh Yang Ideal Ini Berasal Yang Mana Kita Bahas Di Nomor 8 Yaitu Menurunkan Berat Badan Jadi S-Dawit Ini Membantu Tubuh Melakukan Kontrol Terhadap Berat Badan Jadi Dengan Demikian Kita Akan Mendapatkan Berat Badan Yang Ideal Karena Apa Kita Mendapatkan Efek Rasa Kenyang Menunda Lapar Sehingga Kita Tidak Lagi Menapsu Makan Untuk Apa Namanya Memakan Makan Yang Berlebihan Kalorinya Ya kan Berlebihan Kalorinya Walaupun Dari Di sisi Lain Ini Meningkatkan Kemampuan Kita Untuk Napsu Makan Tapi Efek Mengenyangkan Juga Mengurangi Kita Untuk Mekonsumsi Makanan Makanan Yang Mengandung Kalori Tinggi Lalu Apalagi Teman Teman Nomor Sembilan Meningkatkan Kesehatan Jadi Disini Selain Menghilangkan Dahaga Juga Disini Ada Vitamin C Di Dalam Es Dauet Sehingga Vitamin C Membantu Melawan Penyakit Menjaga Flu Vitamin C Menjaga Kesehatan Organ Tubuh Tetap Sehat Vitamin C Melapisi Sel Epitel Di Tubuh Kita Sehingga Tidak Mudah Terjangkit Oleh Virus Nah Kemudian Lagi Lanjut Apa Lagi Manfaatnya Nah Ini Manfaatnya Yang Terakhir Yaitu Meningkatkan Asupan Gula Gula Memang memiliki Epek buruk Jika kita Berlebihan Mengkonsumsinya Ya Teman Teman Mungkin Pada Beberapa Orang Yang Pekat Dengan Rendahnya Produksi Kalsium Akan Terjadilah Hiperglykemia Yaitu Kadar gula Darah Yang Tinggi Sehingga Terjadi Epek Diabetes Melitus Tapi Disini Gula Disini Adalah Gula Dari Gula Aren Asupan Energi Tidak Ada Apa Namanya Rasa Letih Dan Lesu Apabila Setelah Mengkonsumsi Es Dawit Ini Sehingga Kita Lebih Bersemangat Dan Lebih Kuat Dalam Hal Beraktifitas Terutama Pada Siang Hari Jadi Kalau Misalnya Kekurangan Energi Misalnya Di jam Jam 11 Siang Atau Jam 3 Siang Atau Jam 2 Siang Maka Minumlah Es Dawit Maka Dengan Asupan Gula Tadi Maka Kita Akan Kembali Pulih Dan Segar Dan Bugar Karena Mendapatkan Energi Dari Gula Aren Atau Gula Merah Kira-kira Seperti itu Mengenai Es Dawit Dan Lebih Penting Lagi Kita Disini Yang Penting Itu Kita Harus Bisa Melihat Bagaimana Proses Mengemas Es Dawit Tadi Bagaimana Proses Pembuatannya Di Apa Tadi Apa Namanya Yang Penjual Tadi Memang Harus Kita Lihat Dulu Apakah Memang Bersih Higienis Dan Memang Bahan Bagunya Tidak Rusak Atau Tidak Basih Itu Yang Kita Penting Terutama Santannya Jadi Kita Mengambil Manfaatnya Tapi Kita Tidak Perlu Tidak Melupakan Apa Namanya Bahan Bakunya Memang Yang Berkualitas Dan Memang Bagus Oke Jadi Penting Dan Dan Hati Hati Teman Teman Mengkonsumsi Bahan Bahan Makanan Yang Kita Tahu Warna Hijau Ini Bisa Menggunakan Pewarna Makanan Bisa Menggunakan Pewarna Dari Daun Daun Pandan Suci Atau Dari Pewarna Yang Tidak Diperbolehkan Misalnya Pewarna Tekstil Atau Pewarna Kertas Jadi Hati Hati Ya Dan Hati Hati Juga Penjualnya Menambahkan Jat Pengawet Agar Tidak Basi Ini Mungkin Yang Penting Bagi Teman Teman Yang Melihat Dari Sidi Aspek Kesehatan Ya Jadi Kita Penting Juga Jangan Menyepelekan Masalah Ini Jadi Dua Hal Yang Penting Dan Pastinya Di Sini Cara Paling Sehat Untuk Mengkonsumsi Sdawet Itu Dalam Kondisi Dia Setelah Dibuat Atau Dicampur Oleh Penjualnya Dan Langsung Kita Bisa Menikmati Itu Paling Terbaik Untuk Menikmatinya Oke Itu Saja Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Terkait Dengan Minuman Minuman Yang Bermanfaat Untuk Kesehatan Dan Memberi Epek Baik Bagi Kesehatan Sampai Jumpa Bye